Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channelnya aku Ningsi Kangosyu di video kali ini aku akan berbagi resep puding terenak yang pernah aku buat beneran rasanya premium banget 100% cocok untuk jualan ataupun sekedar jemilan di rumah rasanya lembut, nyoklat banget dan creamy lah panilanya pokoknya juara banget, enak banget teman-teman harus coba resep satu ini yang penasaran gimana caraku membuat dan apa aja bahannya yuk kita buat sama-sama ya pertama kita buat puding coklatnya dulu, siapkan pan masukkan 250 gram gula pasir 1 saset nutrijel coklat 30 gram 1 saset nutrijel plain 15 gram selanjutnya masukkan 2 sendok makan coklat bubuk selanjutnya masukkan 1 sendok makan tepung maizena seperti biasa aduk hingga tercampur rata sebelum masukkan bahan cairannya selanjutnya tuang sebanyak 500 ml air putih sambil diaduk hingga tercampur rata selanjutnya masukkan 1 liter susu UHT full cream ini kita aduk hingga tercampur rata nah ini agar ekonomis aja kalau teman-teman pakai full cream semua boleh ya malah lebih bagus selanjutnya masukkan sebanyak 150 gram coklat batang nah jika udah selanjutnya kita masak hingga mendidih dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk seperti ini agar nantinya tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share juga ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami teman-teman yang sudah subscribe terima kasih nah jika udah mendidih seperti ini selanjutnya aduk kembali hingga uap panas berkurang gimana buatnya gampang banget ya teman-teman tapi rasanya juara loh teman-teman harus dicoba resep satu ini nah setelah uap panas berkurang siap dituang ke dalam cetakannya ini aku gunakan cetakan babayat twister ya basahin dengan sedikit air agar mudah melepaskan pudingnya nah kalau udah selesai dituang biarkan dulu hingga nyeset sembari menunggu lanjut buat lapamilanya siapkan pan selanjutnya tuang 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan gula pasir seperti biasa aduk hingga tercampur rata selanjutnya masukkan 250 susu UHT full cream 250 susu evaporasi jadi bahan cairnya 500 ml ya ini aku mix agar rasanya lebih enak tapi semisalnya jika teman-teman tidak punya susu evaporasi diganti full cream juga boleh tapi mungkin rasanya akan sedikit berbeda selanjutnya tambahkan 1 saset susu kental manis 1 per 4 sendok teh vanila selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata jika udah tercampur rata masak hingga mendidih nah setelah mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya lanjut kita aduk hingga uap panas berkurang nah ini hasil plannya lembut banget lanjut kita sisihkan hingga dingin ya alhamdulillah untuk puding coklatnya udah set bantu tekan pinggirannya untuk mempermudah insyaallah gak lengket nah hasilnya seperti ini masyaallah motifnya cantik banget ya teman-teman dan ini aroma coklatnya udah tercium kebayangkan betapa enaknya puding satu ini tuh kan cantiknya nah bisa nih untuk kreasi jualan kalau untuk jualan teman-teman bisa menggunakan cup ukuran 300 ml seperti ini nah kan cantiknya nah ini dia puding coklatnya udah jadi sangat cantik banget beneran deh aku suka banget sama motif-motif cetakan ini lucu-lucu semua dan untuk plannya agar lebih lembut bisa kita saring dulu bisa kita tuang ke dalam cup seperti ini oke langsung aja yuk kita cobain hasil kita hari ini nah ini aku ambilkan sendok wow ini lembut banget untuk rasanya gimana bismillahirrohmanirrohim masyaallah ini benaran enak banget nyoklat creamy dan untuk plannya juara banget nah jika teman-teman rasanya seperti ini yang aku buat usahakan bahan-bahannya jangan diganti-ganti ya jadi sesuai dengan resep aja oke selamat mencoba semoga berhasil dan suka sama rasanya sekian video hari ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati